Masih kita berikan rapor merah kepada PHR. Apa sisi dampak positif yang sudah diberikan oleh berokan terhadap masyarakat Riau? Apa masih mencari kos-kosan di Jakarta? Kita ingin mereka itu berbenah. Sebenarnya, PHR ini untuk siapa? Untuk masyarakat daerahkah yang diprioritaskan? Atau sangat minim sekali orang-orang Riau yang tergabung di dalam PHR? Mereka memikirkan rakyat Riau, masyarakat Riau, atau memikirkan kantong pribadi? Bung Presiden, banyak informasi yang beredar ya, ini menyangkut kehadiran dari PHR di blok rokan ini. Terutama yang menjadi sorotan itu, yaitu soal sejauh mana sih dampak PHR ini memberikan kemanfaatan kepada perekonomian daerah Riau. Nah, misalnya ini indikatornya kita lihat ketenaga kerjaan, kemudian janji-janji kue ekonomi bagi daerah. Kenapa Pak Jokowi pada saat ter terima dulu dari Cepron ke PHR kan, itu masih ada di Youtube itu. Berikan yang semaksimalnya untuk daerah. Dem undri bagaimana menyoroti realita yang ada? Baik, seperti ini Bang, sebuah analogis yang kita lihat hari ini adalah ironinya dari sisi ekonomi, hari ini kita lihat bahwa PHR masih belum optimal dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di Riau. Yang pertama. Yang kedua, kita juga lihat hari ini bahwa beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini mengalami kemunduran karena memang secara pengoptimalan dari PHR ini tidak diberikan sub-pengoptimalan kepada beberapa perusahaan daerah yang ada di wilayah ini. Kesempatannya sangat terbatas sekali, kesempatan yang mereka berikan terhadap anak-anak daerah, perusahaan-perusahaan daerah ini sangat minim sekali. Nah ini kan sangat berpotensi nih Bang, terhadap pengaruh ekonomi yang ada di wilayah Riau. Sebenarnya, PHR ini untuk siapa? Untuk masyarakat daerahkah yang diprioritaskan? Atau untuk orang-orang ataupun korporasi-korporasi dari luar? Harusnya ini menjadi sebuah sinyal positif untuk daerah provinsi Riau bahwa ketika adanya wilayah blok rokan di wilayah Riau, ini harusnya memberikan pertumbuhan ekonomi yang maksimal untuk wilayah Riau, yang signifikan. Tapi faktanya hari ini malah mengalami kemunduran. Nah itu yang ada di permasalahan kita pada hari ini Bang. Jadi kan harusnya kan dulu ya orang berharap pengusaha-pengusaha lokal ini bisa naik kelas. Betul, betul. Tapi kalau kita bincang-bincang dengan pelaku-pelaku usaha, justru mereka ini kalau tidak stagnan turun kelas. Kalau menurut BEM ya, Bung Presiden ya, dari aspek ketenaga kerjaan, coba kita mau kupas nih aspek ketenaga kerjaan. Dan sejauh mana sih memang kehadiran PHR ini bisa memberikan pelibatan ya, ketenaga kerjaan ini, ya sebenarnya tidak hanya soal kesempatan kepada anak-anak daerah ya, tapi juga dari aspek kesejahteraan. Ya kan, karena kalau dari dulu juga ada juga buru kontrak, bahkan kadang kontraknya itu ada 3 bulan, 6 bulan. Nah, sorotan BEM terhadap ketenaga kerjaan ini bagaimana di Blok Rokan? Kita pernah kemarin itu mendiskusikan juga, Bang, perihal ketenaga kerjaan yang ada di wilayah Riau. Yang pertama, memang kita ingin meminta kepada PHR itu, anak-anak Riau itu menjadi prioritas utama untuk diterima oleh PHR. Khususnya lagi adalah kampus-kampus yang ada di Riau. Di Riau ada beberapa kampus-kampus besar yang melahirkan para ataupun serjana yang kompeten di dalam bidangnya masing-masing. Yang harusnya ini menjadi peluang besar untuk anak-anak Riau bisa bekerja di PHR. Tetapi yang lagi-lagi yang jadi permasalahan adalah begitu banyak suara-suara dari luar yang memang akhirnya untuk anak-anak Riau itu diberikan semacam jatah beberapa orang. Walaupun memang secara publik ini disampaikan bahwa PHR hari ini menerima sekian orang untuk menjadi karyawan PHR. Perkrutan, ya besar-besaran. Realitasnya itu gimana? Tetapi realitanya ketika yang tergabung di sana itu, itu bukanlah sangat minim sekali orang-orang Riau yang tergabung di dalam PHR. Yang direkrut ya? Yang direkrut dalam PHR. Khususnya kita tidak tanpa ada maksud yang lain. Khususnya ini adalah untuk masyarakat Riau. Yang mereka adalah orang Riau, asli orang Riau, KTP Riau. Dan khususnya lagi, kita itu sempat mendiskusikan beberapa hal dengan beberapa lembaga adat pada saat itu. Nah, kita ingin gimana sih potensi orang-orang Melayu yang ada di Riau? Ini Yono, gabungkan dalam PHR. Nah, mereka sama, udah ada kok orang Melayu? Memang udah ada, tapi dari sekian persen, itu berapa persen sih orang Melayu di sana? Nah, dari segi kompetensi sebenarnya mampu ya? Mampu, sebenarnya mampu Bang. Banyak kok anak-anak Riau yang berkembang di luar. Tetapi, di dalam Riau sendiri, mereka itu tidak dilibatkan. Karena apa? Karena mereka tidak punya backing-an dalam terguti, dan mereka tidak punya backing-an. Sekarang ini kan lagi-lagi kalau orang bilang itu, Bang, ada tiga hal. Lambayan tangan, garis tangan, sama buah tangan. Buah tangan ya? Ketika kita sulit tiga hal ini, udahlah, maka kita akan goodbye my friend. Mungkin yang pertama-kedua tadi tidak ada problem ya? Tidak ada problem. Nah, artinya kan juga ini elemen daerah ya? Elemen daerah ini kan juga harus punya semacam gerakan ya? Gerakan. Bagaimana ini membela kepentingan daerah dalam konteks NKRI? Iya kan? Jadi tetap konteksnya NKRI. Tapi kan minyak ini kan sumber daya yang terbatas. Ini kan perlu diingat. Betul. Ada limit waktu. Kapan lagi ini kita akan bisa mengejar ketertinggalan ini? Nah, menurut Bung, sejauh mana nih elemen stakeholder yang punya kewenangan di daerah ini bisa punya bergening lah? Paling tidak bergening dengan PHR. Kita tuh sempat mendorong, Bang, terkait dana abadi pada waktu itu. Kita sempat mendorong terkait dana abadi bagaimana memang ketika nanti minyak di Riau ini habis, itu ada hal yang menjadi kejutan. Ada hal yang menjadi kado istimewa untuk masyarakat Riau. Semacam deposit jangka panjang. Semacam deposit jangka panjang. Yang memang dana abadi ini kita gunakan untuk bantuan pendidikan, kesehatan, infrastruktur di Riau ini akan kita maksimalkan. Tetapi sampai pada hari ini, stakeholder terkait masih belum mau dan masih belum mengarah kepada hal-hal yang seperti itu. Justru mereka masih fokus pada bagaimana dari hal yang sudah dilakukan oleh PHR ini menguntungkan untuk mereka. Secara pribadi ya? Secara pribadi. Atau secara kelompok kecil mereka. Nah, ini sebetulnya mereka memikirkan rakyat Riau, masyarakat Riau, atau memikirkan kantong pribadi. Atau memikirkan komunitas pribadi, kelompok pribadi. Nah, yang harusnya mereka lakukan adalah di jajaran pemerintahan ataupun sekolah terkait, ini memikirkan bagaimana ke depan tidak hanya berbicara hari ini, tapi ke depan itu dalam jangka panjang bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat Riau. Berarti stakeholder, terutama yang punya kewenangan kekuasaan di daerah ini, harus terus didorong ya? Didorong, bang. Terakhir, kita juga kemarin sempat berjumpa dan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Riau. Kita bilang, bang, ini kita harus dorong terus nih, bagaimana pengelolaan PHR ini betul-betul optimal, betul-betul maksimal. Dua tahun, bukan waktu yang sebentar. Harusnya, di usia dua tahun ini, kalau kita tadi bilang mahasiswa baru, bang, sekarang bukan-bukan mahasiswa baru lagi, tapi udah semester lima, kalau kita di kampus itu udah belajar metopel ya. Dan sudah bisa mempelonco ya, adik ya? Udah bisa mempelonco adik-adik ya, kan? Udah belajar metopel, ya harusnya itu udah bisa lanjut semina proposal nanti. Iya. Gitu dia, bang. Udah ada tuh judul, proposal yang sudah bisa mereka ajukan kepada dosa-dosa. Rencana penelitian ya. Rencana penelitian ya. Untuk bisa masuk ke meja hijau ya. Nah, itu dia. Ini terkait juga nih soal bergaining proses participating interest 10% nih. Ini kan sudah dua tahun juga ya. Dua tahun. Belum juga ada kado istimewa. Istimewa. Nah, jadi kalau menurut saya PI itu kan ibarat durian runtuh. Oke, deh. Jadi yang berkah, yang guyuran uang minyak yang menjadi durian runtuh. Karena itu memang menjadi mandat undang-undang kan. Betul, betul. Menurut Presiden gimana deh? Jadi, kita masih ingat, bang. Satu tahun yang lalu itu, ketika saya masih juga berada di BEM Undri. Pada waktu itu saya juga aktif mengawal tentang blok rokan. Tentang PI 10% khususnya. Kita diskusi itu terhadap beberapa stakeholder terkait. Baik dari jajaran pemerintahan. Dalam hal ini ada salah satu dinas di sana. Juga termasuk PHR dan juga SKK Amigas. Yang harusnya mereka ini adalah orang-orang yang terus mendorong bagaimana pengoptimalan dari PI 10%. Ketika kita berbicara audiensi dengan mereka, dengan salah satu dinas yang kita katakan adalah mereka bagian dari pemerintah provinsi. Bagaimana nih, Bu, untuk bisa PI 10% ini segera direalisasikan? Mereka bilang ini butuh proses yang sangat panjang. Dinas ESDM, ya? Dinas ESDM. Ini butuh proses yang sangat panjang untuk bisa sampai pada titik yang di sana. Oke, kita tunggu. Sekarang sudah berapa lama waktunya? Kita masih ingat pada waktu itu sudah 9 bulanan atau 8 bulan pada waktu itu. Sampai pada hari ini, sudah 2 tahun. Kita lagi-lagi hari ini, Bang, berharap bahwa di 9 Agustus nanti, di bulan kemerdekaan ini. Dan ulang tahun riau. Dan ulang tahun riau. Ulang tahun kemerdekaan, ulang tahun riau, ulang tahun berokan. Nah, ini kita berharap bahwa betul-betul menjadi sebuah kado istrimewa untuk masyarakat riau. Dan berita kebahagiaan untuk masyarakat riau. Tidak hanya dalam tanda kutip ada bentuk pesta rakyat yang baru ini kita lihat di Provinsi Riau. Tetapi kita juga ingin bahwa Blok Rokan ini juga memberikan kebahagiaan juga pesta rakyat dari sisi Blok Rokan. Blok Rokan menjadi berkah ya, bukan sebaliknya gitu ya, mendatangkan apa. Nah, kita akan lanjut nanti di sisi ketiga. Sisi Blok Rokan